Hai apa masalahnya cerita-cerita Pak cerita-cerita tanya Radit ya nggak usah emosi dirimu kerahmu perbaiki nah ceritanya kayak mana saya harus dengar dulu kayak mana kayak cerita-cerita game game terus orang-orang siapa saksinya apa tadi kayak mana sini 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 ini bakal lama pulang nanti ini apa masalahnya apa masalahnya apa Hai terus katanya adik minum 50 ribu pun nggak dibalik-balik ini yang lain ngapain ya terus ngomongin orang ini tiba-tiba langsung inti-inti iya Zen Bapak nanya ya enggak ya ngapalah ngajar kayak gitu kamu langsung ngajar aja ya kamu masalahnya ngapa hutang itu ngapalah itu nanti bilang tuh pijennya hutang 50.000 itu kembaliin seribu pun katanya Iya itu dia malah hutang sama siapa hutang sama itu hutang sama itu iya Zen hutang aja mencanda tanya sama dia iya nggak hutangnya itu minas minas dari mana itu Radit yang cerita Pak Radit Radit mana adit ya adit-adit ya ini adit-adit ya ini apa mana Adit sini-sini sini-sini nggak ada nggak ada apa masalahnya tadi makanya jangan sering bohong mulutmu kamu diajar katanya kamu bohongan tadi gimana kamu nih katanya bohongan gimana kamu bisa Bapak putar balik lagi ah ah tadi bilang tadi kan ah 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 eh iya kan kamu cerita bohongan ah makanya nak jangan sering buat cerita pitnah eh eh kamu nih dibilangnya masih bantah juga ini sumbernya kamu ini enggak iya sumbernya dari kamu ini gara-gara kamu bohong itu eh denger dulu ini gara-gara kamu bohong kok mana ada gimana ada kamu ceritakan bukan masalah itu kamu cerita yang bohong itu menyulut dia berkelahi iya ceritanya kan iya nah dari ini kemudian yang mencerita dia begitu akhirnya berkelahi makanya kalau ngomong jangan asal ngomong ngerti maksudnya tuh Bapak ngerti kamu bisa mendamaikan orang dua nih gara-gara bohongan kamu tuh seringkali mulut asal nyebut aja dijaga nah gara-gara kamu bohong dia cerita langsung bisa gak namaikan dua orang nih kamu eh eh bisa gak lain kali jangan kau ulang lagi ya denger itu eh siapa nyuruh kau duduk di meja itu siapa biasaan kali ya denger jangan ke ulang lagi bohong-bohongan bohong pitnah orang pula masih juga membantah ngomong-ngomong sendiri kamu minta maafin dulu siapa yang kamu pitnah itu minta maafin dulu jangan minta maafin bisa gak saya maafkan kamu dua nih denger jangan loh dalam bercerita itu kayak gitu namanya lainnya pitnah jangan coba-coba jangan coba-coba jangan sama sana Thank you.